Intro Hai Sobat BRI, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat terus ya Selamat datang di Everyone Inspires with Brimo Yaitu sebuah program casual talk show Yang akan membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi-profesi yang seru Dan tentunya juga inspiratif Nah kali ini saya Dada Sabra Satila akan menjadi host untuk episode berdana ini Dan kita sudah kehadiran seorang tamu yang sangat spesial Seorang animator atau kreator muda yang sedang naik daun Nah tapi sebelum kita mulai ngobrol serunya dengan sang animator muda Aku mau ingetin nih buat Sobat BRI di rumah Untuk tak lupa mendownload aplikasi Brimo dari Bank BRI Jadi di aplikasi Brimo ini ada banyak fitur-fitur canggih dan keren Yang pastinya bikin hidup kita semua anti-liber Jadi misalnya kalau Sobat BRI mau top up pulsa Atau kuota nih buat ikutan online class atau webinar Bisa langsung menggunakan aplikasi Brimo ini Jadi seperti one-stop solution untuk semua transaksi keuangan kita Brimo merupakan aplikasi keuangan digital terbaru dari BRI Yang berbasis data internet yang pastinya super canggih dan juga keren Karena sudah disesuaikan dengan era digitalisasi Jadi disini Brimo hadir untuk memudahkan hidup kita semua lewat fitur-fitur yang canggih dan keren Jadi misalnya nih Sobat BRI bisa memanfaatkan fitur facial recognition untuk login Bisa juga login dengan menggunakan fingerprint Kemudian Sobat BRI juga bisa bertransaksi keuangan dengan menggunakan QR code Dan pastinya juga bisa top up e-wallet gitu Dan pastinya transaksi ini sangat mudah karena sudah terkoneksi langsung dengan tabungan BRI Dan juga tabungan Giro Dan selain itu juga sangat aman karena Brimo ini dikeluarkan oleh Bank BRI Sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia Nah kalau begitu kita langsung aja nih mulai ngobrol serunya dengan Kak Nur Alif Ramadan atau Kak Alif Halo Kak Alif Halo Kak Apa kabarnya nih? Baik dong, alhamdulillah Sekarang lagi sibuk apa nih Kak Alif? Lagi sibuk kuliah sih Lagi sibuk kuliah? Ya oke, tapi semester berapa nih Kak Alif? Sekarang udah semester 4 Kak Alif, saya kan beberapa waktu lalu lagi hobi nonton Youtube nih Terus melihat nih ada dalang pelo dan ternyata subscribernya tinggi banget ya Kayaknya sampai 3,8 juta, gila keren banget Jadi Kak Alif nih termasuk salah satu tokoh animator muda yang inspiratif nih ya Buat anak muda Indonesia gitu Jadi saya penasaran dan pastinya Sobat BRI di rumah juga penasaran Kak Alif sejak kapan sih menekuni dunia animasi atau kreator? Dan apa sih yang membuat Kak Alif tertarik? Aku mulai bikin dalang pelo itu di tahun 2016 Itu pas banget pas aku masuk SMK Di SMK itu aku jurusannya tuh animasi Nah disitu emang ada niat dari awal pengen bikin apa yang aku gambar nih bisa hidup Bisa bergerak jadi animasi Akhirnya dari niat itu aku hasilkan yang namanya dalang pelo waktu itu Jadi sekitar udah berjalan 4 tahun sih Awalnya gak mikir bisa kayak terkenal gitu Cuma sekitar pengen di upload ke Instagram, Youtube Cuma pengen share kalo ke temen-temen deket aja Inilah aku bikin animasi lucu gak? Awalnya ke temen-temen deket gitu Terus berjalan terus setiap hari Hampir setiap hari waktu itu uploadnya Ada deh tuh orang-orang yang gak dikenal waktu itu Tiba-tiba nge-follow, nge-subscribe Bilang, Kak bikin lagi dong seru nih gitu Dari situ kayak ada dorongan buat bikin terus akhir sampai sekarang Sampai berapa lama nih Kak Alief sampai sekarang Jadi lumayan terkenal dan punya banyak followers Terus subscribers yang ngikutin apa namanya serial Dalang Pelo ini Sampai sekarang tuh perlu berapa lama sih Kak? Waktu itu pas lagi masa-masa nakit tuh sekitar di 3 tahun sih Jadi ya proses biar bisa mencapai apa ya Banyaknya follower juga butuh waktu juga ya Jadi di Dalang Pelo itu butuh waktu sekitar 3 tahun Buat dapet apa ya rasa karakter masing-masing Kayak si Acil, Larry, Om Gepeng itu di 3 tahun Terus Kak, kalo Dalang Pelo ini kan kalo saya liat punya beberapa karakter nih Nah mungkin bisa dijelaskan ke Sobat BRI di rumah Karakternya tuh ada apa aja dan bisa dijelaskan mereka tuh Apa ya personalitynya seperti apa sih ceritanya Perannya sebagai apa gitu Di Dalang Pelo ada 4 karakter Yang pertama itu si Acil Terus Larry, Om Gepeng, dan Monyet Kane Mereka masing-masing itu punya karakter yang berbeda Si Acil misalnya, si Acil itu karakternya yang periang, gembira gitu Dan juga penyayang Terus ada si Larry, orangnya cuek Dan lebih suka menyendiri lah gitu Kemudian ada Om Gepeng Om Gepeng itu kayak yang jagain mereka semua Orang tua dari si Larry dan Acil Dan yang terakhir ada Monyet Kane Monyet Kane itu monyet percobaannya si Om Gepeng Jadi Om Gepeng itu kebetulan seorang ilmuwan juga Jadi punya monyet percobaan Dan mereka tuh tinggal di satu rumah Oke menarik banget ya Kak ya Nah ini satu lagi nih Kak Aku cukup penasaran gitu ya Kenapa namanya Dalang Pelo? Karena Dalang tuh kan identik dengan wayang ya Iya Awalnya sih Gak terlalu dipikirin banget sih Kenapa namanya Dalang Pelo gitu Waktu diawal bikin gitu Tapi dalam latar belakangnya sebenernya ada Kenapa Dalang Dalangnya itu maksudnya Kayak Dalang-Dalang yang gerakin wayang kan Dia kan gerakin beberapa karakter Nah itu aku sendiri ngisi suara Dari 4 karakter juga gitu Jadi aku mainin beberapa karakter Istilahnya kayak Dalangnya lah Dalang dan Pelo-nya itu artinya Aneh gitu Pelo itu aneh Jadi Dalangnya aneh yang menciptakan hasil cerita Yang absurd gitu Yang gak jelas Nah makanya di beberapa cerita Di Dalang Pelo kadang suka Agak-agak aneh gitu Itu karena Dalangnya Pelo gitu maksudnya Oh gitu Oke I see I see Ini menarik banget ya Gak cuma ceritanya Tapi juga Apa Filosofi dibalik nama Dalang Pelo Nah kalau inspirasinya sendiri dari mana nih Kak Alif biasanya dapetnya tuh Inspirasi Kalau dari cerita sih Lebih ke kartun-kartun luar ya Kayak misalnya Dari kartun network ada Dari Spongebob juga ada Gak kartun-kartun anak-anak itu Jadi inspirasi aku banget gitu Tapi yang paling ini Yang paling menonjol Dari sekian banyak inspirasinya ke Alif Ini kartun apa nih? Spongebob sih Spongebob ya Oke emang Spongebob fenomenal banget ya Gak cuma anak-anak orang dewasa juga Suka banget gitu Dulu kecil juga kan Suka banget nonton Spongebob kan Sampai akhirnya kayak berharap Ini kan Spongebob kan tayangan luar negeri kan Pengen di Indonesia juga ada nih Kayak dia Oke Jadi diharapkan menjadi Spongebobnya Indonesia gitu ya Tapi tentunya dengan ciri khas sendiri Jadi gak cuma ngikut Spongebob Tapi memang ini Punya karakter Ya betul Betul banget Setuju sih Kak Nah kalau untuk proses membuat animasi itu kan gak mudah ya Kak Step-stepnya juga lumayan Apa ya Ada step-stepnya sendiri Nah bisa dijelaskan ke Sobat BRI di rumah Proses membuatan karakternya tuh seperti apa sih? Jadi awalnya pasti kita nyari ide cerita dulu kan Nyari ide cerita Dan kalau misalnya proses buat sekarang kan udah ada tim juga ya Prosesnya tuh aku nyari ide cerita Bikin askah Masih aku Terus ngisi suara Aku gitu Ngedit audionya Sampai jadi satu audio Nah abis jadi audio ini aku kirim ke tim bagian Storyboard Ada si Pika Ini dia bikin storyboardnya Setelah dia bikin storyboard Dilemper lagi ke Karipsi Sebagai animator Animator dalam pelok Dia kerjain Sementara si Seno bagian storyboard juga Eh bagian Background Kan di animasikan juga ada background kan Nah background mereka barengan kerjainya Setelah selesai balik lagi ke Si Rezaldi Rezaldi tuh yang bagian lipcingnya Ngerakin mulutnya Itu sengaja aku bedain yang animasi sama gerakin mulut Karena Kalau dijadiin satu Mungkin pengerjaannya bakal lebih lama Sedangkan kalau dipisah menurut aku lebih cepat gitu Nah Kalau udah selesai semua kirim lagi ke aku Aku yang finishing gitu Oke Itu sekitar Lima hari lah Untuk tiga menit Untuk tiga menit Jadi satu episode Perlu lima hari Untuk mengerjakannya ya Benar Oke berarti memang Diperlukan ketekunan ya kak ya Iya Dan Kak Alif Sudah terbukti Bisa melakukannya secara konsisten Selama tiga tahun Berarti Termasuk yang apa ya Tekun dan konsisten banget ya Kayak berdedikasi Untuk passionnya ini Semangin intinya Konsisten sih Benar banget ya Terus aku notice juga Ini suara dalam pelu Terutama karakter acil Itu kan khas banget tuh kak Nah itu bagaimana Bisa seperti itu Caranya gitu Awalnya sih Cuhan Nyoba aja sih Karena gak ada Karena bingung ya kan Waktu itu Harus Bikin animasi tuh Ternyata butuh Talent voice over juga kan Terus kayak beberapa Waktu itu nyoba sama temen juga Kayaknya rada kurang pas gitu Kayak misalnya Karakternya harus sedih Sedih banget gitu Terus pas mereka nisi Kayak kurang nih gitu Akhirnya nyobain sendiri tuh Waktu itu si acil sama si lari Awalnya nyobain si acil Misalnya suara acil ya Ah Larry Larry Kamu lagi dimana gitu Lagi Lagi Sama temen nih gitu Misalnya begitu Nah Pas pertama kali bikin itu Gak ada yang nyadar Ternyata Kayak misalnya ada yang komen Ini Si acil Yang ngisi suara Pasti lucu orangnya gitu Si Larry Pasti yang ngisi suaranya ganteng nih Padahal sama aja orangnya gitu kan Jadi dari situlah penemuan Berarti emang Kak Alif Sengaja bikin Suaranya dengan ciri khas seperti itu Biar mudah diingat orang ya Iya Awalnya juga gak Menyadari hal itu sih Ternyata menjadi sebuah ciri khas juga Di dalam animasi Ternyata Suara itu memang Dibutuhin banget Oh oke Nah untuk sobat BRN Yang tertarik menjadi animator Atau kreator seperti Kak Alif Gimana sih caranya Kalau kita mau bikin karakter Yang mudah diingat Sama penonton gitu Ada tipsnya mungkin dari Pertama bentuknya ya Kita bisa Ciptain karakter Yang bentuknya Unik Yang beda dari yang lain Misalnya kayak Contohnya aku ngebuat acil Aku ngebuat si acil pun gak langsung Jadi Seperti yang pake topi Dan pake jamur Itu butuh proses sih awalnya Jadi Dan Inspirasinya pun dari diri aku sendiri Kenapa dia pake topi Waktu itu Karena dulu pas masuk SMK Itu disuruh botak Kak Disuruh botak Dan aku itu kan malu Jadi aku sering pake topi Dan emang aku dipanggilnya dari SMK tuh acil Jadi acil yang suka pake topi di kelas waktu itu Nah aku ngeciptain karakter aku sendiri tuh di animasi Terus Tumbuhnya jamur itu karena Ada ide buat memperkuat karakter waktu itu Karena karakternya kayak cuman pake topi doang Mungkin banyak lah di luar sana yang pake topi juga kan Akhirnya kalau misalnya ditambilin jamur Awalnya sih masih nyari-nyari nih Ada bintang atau Ada bulan di atas kepalanya Cuman akhirnya ketemu Yang pake jamur gitu Temen-temen juga bisa cari inspirasi dari situ juga Kirain karena ini Kebanyakan main Mario Bros Bukan Aduh 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 jadi kuat Selain itu juga ada satu lagi Kayak dari segika Apa namanya Sikap gitu Sikap karakternya Dan sama satu lagi suaranya Itu yang memperkuat karakter sih Oke Harus riset juga ya kak ya Terus Kalau bikin animasi Selain tadi dari sisi cerita sama karakter Kan alat-alatnya juga lumayan banyak ya kak ya Nah apa aja sih kak Biar bisa dijelaskan agar sobat BRI di rumah tau Alat utamanya Kalau bikin animasi tuh Ada namanya pen tablet Pen tablet Pen display itu Khusus kayak Semacam Alat untuk menggambar Jadi kita menggambar bisa langsung digital Terus kedua Yang dibutuhin tuh Alat perekam suaranya Sebenernya gak harus bagus-bagus ya Pake smartphone juga bisa gitu Terus terakhir Ya harus pake Komputer Atau laptop juga bisa Itu aja sih Tiga alat itu Programnya apa aja Atau softwarenya Oh software ada Ada pake software Adobe Adobe Flash Udah itu aja ya kak ya Ada banyak Ada empat ya Yang pake Kayak buat audionya Adobe Audition Kalau buat bikin animasinya Adobe Animate Backgroundnya ada photoshop Dan buat finishingnya Videonya itu ada premiere Oh oke Wow lumayan banyak yang Apa peralatan dan apa Software-software yang harus dipelajari ya Kalau mau jadi animator Seperti Kak Alif ya Gitu Dan biasanya nih Kalau kita ngebaca cerita ya Bisa dari buku Animasi dan lain sebagainya Itu kan biasanya Sang kreator itu Kayak mau nyampein Message tertentu Nah Kalau dari cerita dalam pelo Kak Alif sebenernya Ingin menyampaikan message apa sih Ke penonton Pesan ya mungkin Emang sudah Pesan Pesan di dalam Dalam pelo tuh Sebenernya gak Ada yang gak ada Ada yang ada gitu Kadang ada Jadi ada Ada dibagi beberapa Apa namanya ya Sebutannya Konsep lah Jadi ada yang cuman sekedar Buat lucu aja Ada yang Emang serius Jadi ada pesan moralnya juga Dan ada Yang cuman sebagai Apa namanya Peduli Untuk peduli Misalnya Jangan buang sampah sembarangan Misalnya begitu Jadi beda-beda Ada konsepnya sendiri Bahkan kalau misalkan Gak ada pesan pun Lucu itu kan sebenernya Entertaining ya Menghibur ya Orang yang lagi Misalnya stres karena pekerjaan Sekolah Atau karena covid Itu juga jadi terhibur ya Sudah sesuatu yang positif ya Benar Gitu Oke Nah Terus Sobat BRI kan juga Pastinya notice gitu ya Kak Ternyata Kak Alif tuh Subscribers di Youtube Dan juga di Instagram Itu kan tinggi banget tuh Kak Jutaan Nah Sekarang kan pasti banyak ya Sobat BRI yang Ingin jadi kreator Atau animator Seperti Kak Alif Nah itu gimana sih Kak Agar mereka juga Apa ya Mendapatkan ilmu dari Kak Alif Gimana cara Apa memperkuat konten Dan juga akunnya gitu Ya balik lagi yang pertama Harus Bisa konsisten sih Itu yang paling utama Terus juga Kalian harus sering-sering cari Referensi Kayak nonton-nonton film Itu pun jadi referensi juga ya Terus belajar softwarenya Dan Dan sebenernya Untuk alatnya pun Gak terlalu Apa ya Harus bagus-bagus banget Buat di awal-awal Karena aku sendiri juga Awalnya Alatnya juga Seadanya Jadi kalian jangan terlalu Terpaku sama alat gitu Yang penting tuh Intinya Ide kalian Karena pada dasarnya Kalau misalnya aku sendiri nih Gak punya ide nih Misalnya udah alat udah bagus Tapi gak punya ide itu percuma Jadi intinya kalian harus punya ide Berarti yang menentukan adalah Diri kita sendiri Bukan alatnya ya Kak Iya benar Alat itu hanya pendukung gitu kan Iya Oke motivasinya Sama konsistensinya ya Konsistensinya Oke Terus Kak Alif sendiri kan terbilang Apa ya Tokoh muda inspiratif Karena sekarang masih 21 tahun Nah biasanya ini Umur 21 tuh kan Lagi seneng-senengnya Apa ya Belajar Bermain Nah tapi Kak Alif sudah punya Karya yang Menuntut Apa ya Konsistensi dan waktu yang lumayan Banyak Menyita Nah itu gimana sih Cara Kak Alif membagi waktu Antara berkarya dengan Bermain Sebenarnya Dengan Mengatur jadwalnya juga sih Kayak misalnya Waktunya buat Ngerjain konten Atau Bagi-bagi Apa Buat main juga Dan kuliah juga Aku anju kuliah gitu Terus ada schedule-nya juga Kayak misalnya aku juga Suka ada catatan Waktunya Kayak misalnya Jam 1 sampai jam 3 Itu ngerjain konten Misalnya begitu Terus malamnya Bisa main Baru bisa main Pokoknya kalau misalnya mau main pun Ada main mudadak Kadang aku juga Suka Tadu deh Lagi masih ada kerjaan gitu Terus suka nolak juga gitu Nah jadi Pokoknya kalau misalnya mau main pun Kerjaan yang Harus jelasin Itu harus selesai dulu Itu aku kayak gitu sih Tapi porsinya bagaimana tuh Apakah lebih banyak mainnya Atau kerjaan Sama rata sih harusnya Sama rata pasti Gak boleh terlalu berlebihan Mainnya juga Terus ini juga nih Selain Kak Alif Kan tentunya ada beberapa animator Atau kreator lain Yang juga sama-sama naik daun nih Nah Kemarin kan lagi Ya gimana ya Ada Topik yang lagi hangat Misalnya kayak Quarter life crisis Dan lain-lainnya Nah apakah Kak Alif nih Sempat merasa tersaingin Dengan animator Dan kreator lain Yang juga sama-sama naik daun gitu Enggak sih Aku Malah Malah Seneng-seneng aja sih Karena waktu itu awalnya Kan masih Pas jamannya aku tuh Masih Sepi ya Di kayak animasi-animasi Kayakub gitu Jadi awalnya tuh Dibikin dalam pelopun Karena emang Pengen mancing Temen-temen Di luar sana Di Indonesia Biar Bisa bikin kayak gitu juga Dan kayak Berharap suatu saat nanti Di Kayak di social media Bisa ketemu Banyak animasi-animasi Scroll animasi Kita bisa nonton kartun Setiap hari Dan itu terwujud sekarang Jadi emang Bukan jadi Persaingan sih Justru aku seneng Dan Bisa ngajak collab mereka juga Gitu Oke Berarti Sopang sudah pernah Collab dengan animator lain ya Kak ya Oke nah Tentunya nih Sobat BRI di rumah Kan banyak yang Apa ya Terinspired sama Kak Alif nih Nah Kak Alif sendiri Punya pesan-pesan apa sih Untuk anak muda Indonesia Yang sedang berkarya Atau ingin menjadi animator Atau kreator Seperti Kak Alif San dari aku Terus tekunin Karya yang kalian buat Jangan Jangan mendengarkan Komentar-komentar Di luar sana Yang kurang enak Dan Tetap konsistensi Itu aja sih Oke Konsistensi is the key ya Iya benar Bener banget Terus satu lagi nih Untuk anak muda Indonesia Agar mereka tuh Gak lelah berkarya Tipsnya apa nih Kak Karena kalau misalkan Mau berkarya Kayak Kak Alif kan udah Empat tahun nih ya Itu kan pasti ada Waktunya Lelah Capek Putus asa Nah biar mereka Determinasinya itu Tetap kuat Gimana tuh Harus Harus punya Apa ya Punya mood Yang bagus juga sih Jadi kalian harus bisa Cari tahu Gimana cara kalian Ngendalin mood kalian gitu Jadi harus misalnya seimbangin Gimana kalian Dapat waktu untuk Main bahagia Dan dimana Kalian harus mengerjakan Suatu konten gitu Bahkan kalau bisa Jadikan konten kalian itu Justru bukan sebuah beban gitu Malah Sebuah hobi gitu Cuman hobi Tapi juga passion ya Kak Iya jadi Jadi sebuah keuntungan gitu Oh oke Aduh ini Ngobrolnya seru banget Insightful banget Pastinya Sobat BRI di rumah juga Mendapatkan banyak Apa ya Knowledge baru dari Kak Alif Thank you banget loh Ke atas sharingnya Sama-sama Iya Terima kasih atas waktunya Dan semoga kita bisa Ketemu lagi di lain kesempatan ya Kak Ya Nah sebelum pamit undur diri Sekali lagi Aku mau ingetin Bagi Sobat BRI di rumah Untuk tak lupa Download aplikasi Brimo Jadi dengan aplikasi Brimo ini Hidup kita jadi serba mudah Praktis Dan cepat Tapi tentunya tetap aman Dan ada pergeseran habit yang berbeda banget dibandingkan dengan zaman dulu Jadi kalau dulu kita masih harus datang ke unit kerja BRI di setiap cabang dan juga kota Kemudian shifting lewat SMS banking dan juga ATM Sekarang Sobat BRI cukup menggunakan mobile banking dan juga internet banking Dan cara download maupun aktifasinya mudah banget Sobat BRI cukup download di Google Play Store ataupun App Store Nah kalau kalian masih ada pertanyaan atau ingin tahu info lebih lanjut Mengenai fitur-fitur canggih dan keren dari aplikasi Brimo Cukup scan QR Code di sebelah saya ini ya Akhir kata saya Dada Sabra Satila Pamit undur diri dulu See you on top